Oke, yang penasaran mengenai interiornya, ini saya lihatkan sekarang Kalau di atasnya, begitu, bisa narok-narok sesuatu Botolakua atau apa-apa, bisa karena dia mendorok ke bawah Kalaupun dia medannya naik, dia masih datar, dia nggak turun ke bodi kita Oke, sangat banyak sekali kompartemennya Pertama, pertama adalah, oke ini handle pintu Apakah bisa dibilang kompartemen, ya bisa aja sih Tangan dan ada tarok-tarok sesuatu, bisa satu Yang kedua, disini, bisa botolakua, bisa gelas Ketiga, bisa disini Tiga, empat, bisa disini Nah, ini adalah tempatnya simetris dengan yang kanan, yang kiri Empat, lima, ada disini Lima, enam, ada disini Enam, tujuh disini Delapan disana Sembilan disana Dan sepuluh ada disini Sebelas, sama yang ada di pegangan pintu Jadi ada sebelas kompartemen Ulang lagi Satu, dua, tiga, empat, lima Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Sepuluh, sebelas Ya, sebelas kompartemen, ya Dan Rim tangan ada disini Ini ada sabuk pengaman, rem tangan Ini nggak ada AC, nggak ada tape-nya Sehingga harganya yang paling rendah Kalau kita lihat harga terendah itu adalah 143.500 Yaitu Pick up FD Oke, 143.500 ya Itu yang paling Murah Kemudian Saya kira itu interiornya Untuk pegangan tangan ada di depan Pegangan tangan Kemudian ini lampu dalam Dan ini pegangan tangan juga Dan ini Sun visornya hanya ada pada sisi sopir Penumpang nggak dikasih Sabuk pengaman Dua orang penumpang Jadiin satu Oh nggak, sendiri-sendiri ya Ini sendiri-sendiri Jadi Dua orang penumpang Sabuk pengamannya sendiri-sendiri Cuma Kalau yang pinggir Yang tengah ini Cuma untuk Nge-cut perut aja Oke Demikian interiornya Kalau speedometer itu Seperti itu Bagi yang penasaran nggak Kemarin Suzuki New Carry Pickup Interiornya Demikian Mohon maaf Kemarin nggak sempat Masuk ke dalam Terima kasih Terima kasih